Intro Dalam mimpinya Muhammad Qasim itu Memberantas kemusyrikan Akbar Dan kemusyrikan Jawa Bukan tamasiyah saja Kalau saya perhatikan videonya itu Total itu semuanya Dihancurkan itu Ya Di dalam Al-Quran Ilah itu Hanya ada empat Benar-benar Pertama ilah yang bentuknya Tawud Bahkan orang beriman itu Setarnya awal imannya Harus dari Tawud ini Dalam surat An-Hal ayat ke-36 Setiap nabi seruan kepada umatnya Pertama kali Sembahlah Allah saja Jauh di Tawud Yang kedua Ilah yang bentuknya Arba Yang menentukan Menetapkan hukum Yang bertentangan dengan hukum Allah Ini Arba Dalam surat At-Tawbah 31 Yang ketiga Ilah yang bentuknya Andad Dalam surat Al-Baqarah 165 Wa minan nasi mayatahidu Mingdu nilahi angdada Yukhib bunahum Kahubillah Kecintaan Ini yang paling berat Saya juga merasakan Paling berat ini Tapi Nabi Ibrahim Al-Isalam Bisa melalui itu semua Ketika menyembeli Ismail Siapa yang gak sayang sama anaknya Itu kecintaan Dia lebih tunduk kepada Allah Padahal Nabi Ibrahim Hanya menerima mimpi Menerima mimpi Wahai Ismail Tadi malam Aku bermimpi Aku memerintahkan hukum Hukum untuk mengumbeli hukum Ya Tapi inilah Kecintaan Seorang Nabi Allah Ibrahim Al-Islam Kepada Allah Daripada kepada anaknya Bukan gak cinta sama anaknya Dia cinta Tapi Allah Nah maka dikatakan tadi Di antara manusia Ada orang yang mengambil Tandingan-tandingan Selain Allah Yukhib bunahum Kahubillah Mereka mencintainya Sebagai marah Mereka mencintai Allah Allah gak mau disamakan Apa lagi dilebihkan Nah itu Walajin amanu Asadduhubadillah Orang beriman itu Sangat cintanya Kepada Allah Itu Yang ketiga Dan inilah yang keempat Dalam surat Al-Qurban Ayat ketiga Yang dituju oleh manusia Bisa mendatangkan mudarat Atau manfaat Yang disebut dengan Al-Aliha Ini jenisnya banyak Ini jenisnya banyak Meskipun itu empat Tapi ketika Bicara Al-Aliha Jenisnya banyak Ya ada Asnam Ya ada Austan Ada Tamasil Yaitu patung Yang masuk kepada Kerangka Al-Aliha Ada juga Inasa 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 ini Jendernya wanita Yang disembah oleh manusia Seperti ini Rocky Duel Ya pokoknya Jendera-jendera wanita Ya Kalau di Mana gue Di Tegal Itu Dewi Lanjar Kalau Habis panen Menyembah Dewi Dewi Padi Itu perempuan kan Dewi Sri Perempuan kan Ya Nah itu Itu semuanya Adalah jenis Inasa Yang disembah oleh Oleh manusia Jendernya wanita Ada juga Austan Austan ini Larinya kepada Kuburan Bagaimana Rasul Mengatakan Ya Allah Jangan jadikanlah Kuburanku Sebagai Austan yang disembah Sebagaimana Orang-orang Nasrani Menyembah Kuburan Orang-orang Soleh Di antara mereka Itu Itu Rasulullah Berdoanya demikian Ada juga Yang namanya Seperti Al-Lata Al-Uzza Itu banyak Tulisnya Ya Nah jadi Kalau bicara tentang Kesirikan Bukan satu saja Bicaranya global Luas Bicaraannya Dan itu harus dipahami Oleh kita Harus dijauhi Makanya doanya Ya Allahumma iniaudubika An usrikabika Wa ana'alam Wa astagfiruka Lima ala'alam Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari kesirikan Yang aku Ketahui Dan dari kesirikan Yang aku tidak ketahui Minta pelindungan kepada Allah Karena kita gak tahu Itu sirik Gak tahu saja Di poni sirik Ketika kita kasih tahu Itu sirik Dia menolak Maka dia jatuh kepada kafir Karena dia sudah menolak Jadi dia jatuhnya Mendapat dua titel Disebut Musrika Kafir Karena menolak Setelah Setelah awalnya Cuman musrik Kasih tahu Nolak Ya sudah Jatuh kepada Kafir Kafir kan menolak Jadi kafir disini Termasuk murtad Ya Kalau murtad itu Dari tawhid Akhirnya Keluar Karena membatalkan Tauhidnya Tauhid itu Tauhid itu Ya bisa saja Dia jatuh Pembatalan Perlu diketahui Sholat itu Ada batalnya gak? Ada Ada Apa batalnya sholat? Tentut Tentut itu Batal wudhu Kentut itu Batal wudhu Jadi kalau wudhunya gak Batal Sholatnya Batal Otomatis Ya kan begitu Batalnya sholat itu Misalnya Bercakap-cakap Bercakap sholat Itu batal Tertawa-terbahak Tertawa Terbahak-bahak Itu batal Tapi kalau kentut Sama kencin Itu batal wudhu Batal wudhu Batal sholat Itu ya Otomatis Jadi batalnya sholat itu Karena wudhu Nah saya mau tanya Kalau tawhid ada batalnya gak? Pembatalan keislaman ada Yang disebut dengan Nawakidul Islam Pembatalan Pembatalan Keislaman Salah satunya Yaitu Yang tadi Ya Ya Menolak Ya Hukum Allah Ngaku Islam Tapi menolak hukum Allah Batal ya sahabatnya Ya Karena Inil hukumu Hak menetapkan hukum itu Adalah Allah Bukan manusia Nah itu Nah hati-hati terhadap Ucapan kesyirikan ini Ya Kalau kita sudah tahu itu siri Jangan sekali-kali kita Salah Mengucapkan Hati-hati Nah bagaimana konsekuensinya? Kesyirikan itu Konsekuensinya berat Pertama Dia akan mendapatkan Kedelapan Amalannya hapus Sehebat apapun Antum sholatnya Antum jakatnya Ada satu kesyirikan akbar Di dalamnya Hapus semuanya Sirik akbar ya Sirik akbar Kalau sirik asgor Cuma itunya saja Misalnya saya sholat Tiba-tiba saya ria Cuma sholatnya aja Yang hilang Amalannya Tapi resipunya berat Orang yang melakukan ria Itu pertama kali disidang Disidang itu Pertama kali Ya ada orang yang belajar agama Ditanya segala Kenapa kamu belajar agama Supaya saya sebut ini Allah mengatakan kamu bohong Kamu ingin disebut ulama Ada yang ahli seduka Oh saya begini-begini ya Allah Kata Allah kamu bohong Kamu ingin disebut Dermawah Maka orang ini dimasukkan Pertama kali ke Neraka Ria Risipun silik asgor Kamu berat risipunya Nah oleh karena itu Perdalami sirip itu Ya Apalagi sekarang ini Saya Baca itu ya Di Apa Mimpi Muhammad Qasim Saya pikir Jangkauan Di Di Imej saya Tentang Muhammad Qasim Saya tulis terang aja Ya saya melampaui Dari Padikichandra Tentang masalah tawhidnya Ini orang hebat Kata saya tuh Dia Ngomongnya saya perhatikan Seperti gini Nanti Pakistan Akan menarik diri Dari dunia internasional Betul Mimpinya Itu Al-Wala Wal-Bahro Gantung tahu Wal-Wala Wal-Bahro Itu adalah Puncak dari tawhid Ingat itu Wal-Wala Sudah tidak ada Kompromi lagi Dengan orang-orang Musik Dengan orang-orang kafir Saya bilang Wah ini hebat nih Kalau dia sudah menarik Dari dunia internasional Terlepas dari semuanya Sudah tidak ada Kompromi dengan orang-orang Musik Maka di dalam surat At-Tawbah Dimulai dengan Kata kalimat Barok Belepas diri Ini adalah Puncak dari tawhid Surah At-Tawbah Adalah surah ke-9 Dalam Al-Quran Surah ini tergolong Surah Madaniyah Yang terdiri Atas 129 ayat Dinamakan At-Tawbah Yang berarti Pengampunan Karena kata At-Tawbah Berulang kali disebut Dalam surah ini Dinamakan juga Dengan baraah Yang berarti Berlepas diri Maksudnya adalah Memutus hubungan Disebabkan Sebagian besar Pokok pembicaraannya Tentang pernyataan Pemutusan perjanjian Damai dengan Kaum musyrikin Pemutus hubungan Pemutus hubungan